Prabowo unggul di, Quick Count, Pengamat, Basis Pendukung Ganjar Bermigrasi, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indostrategic, Ahmad Hoyrul Umam menilai, Basis Pendukung Pasangan Calon Presiden, Capres, dan Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ramai-ramai Bermigrasi ke Pasangan Capres-Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Ini terbukti dari tingginya perolehan suara Prabowo Gibran menurut hasil Quick Count atau hitung cepat sejumlah lembaga, jauh mengungguli suara Ganjar Mahfud. Jika dihitung dari perolehan suara pemilu legislatif 2019, Partai Pengusung Ganjar Mahfud, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memiliki bekal suara hampir 24 persen. Angka itu dihitung dari perolehan suara PDIP sebesar 19,33 persen dan PPP sebanyak 4,52 persen pada pemilu 2019. Sementara, menurut hasil Quick Count, perolehan suara Ganjar Mahfud berada di kisaran 16 persen. Artinya, ada sekitar 8 persen suara basis pendukung PDIP dan PPP yang tak memilih pasangan nomor urut 3 tersebut. Merujuk hasil Quick Count, kata Umam, dapat dipastikan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran. Menghadapi situasi ini, Kubu Anis Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Mahfud hanya punya dua pilihan, yaitu menerima dengan legawa, atau melakukan perlawanan. Jika kedua Kubu melawan, maka, baik Anis Muhaimin maupun Ganjar Mahfud harus mampu membuktikan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Artinya, kedua pihak harus dapat menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala masif serta sistematis. Sebagai mana diketahui, Prabowo Gibran unggul dalam quick count sejumlah lembaga, menurut quick count Litbang Kompas. Misalnya, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu mencapai 58,51 persen per kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024, pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sementara, Anis Muhaimin mendulang 25,29 persen suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapat 16,19 persen suara. Adapun quick count Litbang Kompas ini menggunakan metodologi Stratified Random Sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen. Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh harian Kompas. Hasil quick count bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum, KPU, akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara, TPS, lalu kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Menurut Komisioner KP Uri Hashim Asyari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!